Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kapolri Sepekan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigi Prabowo mengunjungi kantor jasa marga Kilometer 70 didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto Dan beberapa menteri dalam rangka pengecekan jalur mutik lebaran 2024 Selain itu Kapolri juga memastikan akan memberikan pelayanan terbaik Kepada keluarga korban kecelakaan Tol Jakarta Cikampek Kilometer 58 Intro Kapolri didampingi Panglima TNI dan Menteri Perhubungan Meninjau pengamanan arus mutik di Stasiun Senen Jakarta Pusat Kapolri dan rombongan menyapa para pemudik Dan sempat berbincang dengan masyarakat yang akan naik kereta api Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigi Prabowo melakukan peninjauan gelombang masyarakat Yang melaksanakan mutik di Stasiun Senen Jakarta Pusat Dalam peninjauan ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigi Prabowo Didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Beserta jajaran Pejabat Utama Mobus Polri Dalam peninjauan ini Kapolri menyapa para pemudik Dan mendapatkan sambutan ramah masyarakat yang akan pulang kampung Kapolri juga sempat berbincang dengan masyarakat yang akan melaksanakan mutik Dengan menggunakan kereta api Pada tahun ini tercatat sebanyak 20.800 masyarakat mudik menggunakan kereta api Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung Khususnya di Pasar Senen Salah satu stasiun di mana kereta ini menjadi salah satu yang favorit atau diingati oleh pemudik Jadi kita sempat menanyakan ya karena memang faktor keamanan dan ketepatan waktu Dan Alhamdulillah sampai dengan hari ini tadi dilaporkan oleh Dirut KAI Saat ini sudah mencapai 20.800 ya Jadi salah satu jumlah penumpang tertinggi selama berapa hari ke depan Hari ini dan ke depan nanti tentunya kita harapkan semuanya bisa terlayani dengan baik Tadi beliau sampaikan bahwa penjualan menggunakan online dan rata-rata terlayani Dan kalaupun ada yang terlambat diberikan kesempatan untuk naik kereta berikutnya Saya kira ini juga sangat baik dan secara umum sampai dengan hari ini Dari sisi kerawanan terhadap kejahatan khususnya di terminal Tadi kita tanyakan belum ada informasi yang berarti Jadi mudah-mudian dengan kesiapan personil pengamanan Kesiapan pelayanan dari kereta api Semua pemudik yang memanfaatkan pelayannya dengan menggunakan kereta api Bisa terlayani dengan baik Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto Dan sejumlah menteri mengunjungi kantor jasa marga KM70 Gerbang Tol Cikampek Utama Jawa Barat Kegiatan ini dalam rangka pengecekan jalur mudik Idul Fitri 1445 Hijriah di Provinsi Jawa Barat Dalam kunjungan pengecekan jalur mudik Idul Fitri 1445 Hijriah ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Mendengarkan langsung paparan dari pihak jasa marga Terkait perkembangan jalur mudik di Tol Jakarta Cikampek Dalam kesempatan yang sama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Arus mudik telah mengalami penurunan Dan Jenderal Listio Sigit mengapresiasi kinerja dari manajemen Yang telah mengatur jalannya arus mudik 2024 Selain itu, Polri telah menyiapkan pos pelayanan yang ada di res area Yang menyediakan layanan kesehatan bagi pengemudi Atau penumpang yang merasa kurang sehat Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit mengimbau Agar pemudik tidak memaksakan diri saat kelelahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Juga menambahkan Dan akan mengevaluasi terkait dengan peristiwa keselakaan lalu lintas Yang terjadi di KM 58 Tol Jakarta Cikampek Puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik Jadi kalau tahun 2023 itu di H-3 Kali ini bergeser di H-4 Dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun Dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya Saya kira secara manajemen ini sudah bagus Dan tentunya Dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024 Maka tadi Didapatkan satu rumusan Untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025 Demikian juga dengan arus balik yang akan kita hadapi sebentar lagi Dan juga terjadi peningkatan kecepatan Untuk pencapaian dari mulai start sampai dengan Jawa Tengah Pak ya Yang biasanya 8 jam Kali ini menjadi 6 6,7 jam Jadi ada perbaikan Namun di sisi lain tentunya Rekan-rekan juga tahu Kita juga tentunya Harus melakukan evaluasi terkait dengan adanya Musibah yang terjadi di kilometer 58 Di jalur kontraflok Dan ini Tentunya menjadi evaluasi agar Kita lebih masif lagi Mensosialisasikan Terhadap pengemudi khususnya Terhadap pengguna jalan khususnya Agar betul-betul Mempersiapkan diri dengan sebaiknya Kapolri General Polisi Istio Sigit Prabowo Memastikan bahwa seluruh pihak terkait Memberikan pelayanan terbaik Keluarga korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek KM 58 Terkait proses pengambilan jenazah Dari 12 korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek KM 58 Terdiri dari 7 pria dan 5 wanita Untuk keluarga nantinya pihak rumah sakit Akan melakukan pengecekan DNA Setelah hasilnya cocok atau identik Maka jenazah korban akan segera diserahkan Ke pihak keluarga RSUD Karawang yang menangani korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek KM 58 sendiri telah melakukan Post Mortem dan Antemortem Untuk kebutuhan identifikasi dari korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek KM 58 Sementara TNI Polri dan stakeholder terkait lainnya Terus berupaya maksimal dalam rangka proses identifikasi dari korban kecelakaan tersebut Polisian khususnya Dan juga dibantu dengan TNI Dengan pemerintah daerah Dengan rekan-rekan dari kemudian perhubungan Kita sedang melakukan upaya Untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal Karena memang kondisi lukanya cukup berat Sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah post mortem Dan dari 12 jenazah Terdiri dari 7 laki-laki dan 5 wanita Saat ini semuanya sedang dalam proses post mortem Untuk mengambil jaringan tubuh Kemudian juga Property-property yang mungkin masih bisa didapat Dan tadi juga diinformasikan ada Dua KTP yang didapatkan Yang kemudian dikenali Identitas Dan itu sudah kita hubungi Pihak keluarga Ada yang satu berasal dari Tiamis Dan satu berasal dari Kodo Kemudian saat ini Untuk upaya selanjutnya adalah Melakukan pemberian pelayanan Terkait dengan proses Antemortem Yaitu pengambilan jenazah Yang nanti akan diambil oleh keluarga Namun demikian sebelumnya Kita harus melakukan Pengecekan Terkait dengan DNA Ataupun juga Mengecek dari hasil properti yang ada Sehingga kemudian nanti pada saat match Bisa kita serahkan kepada Keluarga korban Dalam rangka mengamankan pelaksanaan arus balik mudik Lebaran 2024 Kapolri Jenderal Polisi Listuasikit Prabowo Meninjau secara langsung Penerapan rekaya Salah lulintas yang diberlakukan oleh jajarannya Informasinya sesaat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.